Halo semuanya, dalam video renungan yang saya buat, saya menyadari bahwa dalam beberapa video itu kadang-kadang muka saya dihiasi oleh satu atau dua cerawat kecil dan anda tahu cerawat kecil itu meskipun ukurannya kecil, tapi kadang bisa membuat seluruh tubuh saya rasanya tidak nyaman nah, anda pernah tidak punya satu cerawat kecil? kan kalau anak-anak muda kadang-kadang malah ketika mereka punya satu cerawat kecil, pedenya atau percaya dirinya bisa hilang seluruh tubuhnya terpengaruh nah, setelah sekalian, Rasul Paulus mengajarkan jemaat di Korintus untuk mereka ini saling menolong, saling menghormati, saling menghargai, dan saling bekerja sama satu dengan yang lainnya Paulus menggambarkan jemaat itu seperti anggota tubuh Kristus kan anggota tubuh itu ada tangannya, ada kakinya nah, Kristus adalah kepala dari jemaat Paulus berkata bahwa setiap orang itu punya karunia masing-masing, punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing tidak boleh kan kita membandingkan kelebihan kita dengan kekurangan orang lain Paulus juga berkata bahwa gak boleh ada terjadi perpecahan di situ ayat 26-27 Paulus berkata karena itu jika satu anggota menerita, semua anggota turut menerita jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita kamu semua adalah anggota tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya setelah sekalian, kita jemaat Tuhan adalah anggota tubuh Kristus mari kita hidup dalam kasih persaudaraan jangan pandang remeh orang lain, hargai orang lain kalau kita bisa melakukan sesuatu, orang lain belum tentu bisa melakukannya tapi ingat loh, orang lain bisa melakukan sesuatu, belum tentu kita bisa melakukannya jadi, sikap kita bagaimana? kita saling menghormati, saling menghargai orang-orang yang jadi sesama anggota tubuh Kristus kita saling bekerja sama, kelebihan kita menguatkan kelemahan orang lain kelebihan orang lain melengkapi kekurangan kita demikianlah seharusnya, jemaat Tuhan anggota tubuh Kristus saling mengasih kalau yang satu diremehkan, bukankah kalau satu bagian dari tubuh itu menerita yang lain merasa gak nyaman? ya kalau kita ini membandingkan kelebihan kita dengan kekurangan orang lain kita menghina dia, bukankah seluruh gereja, suasananya kan jadi tidak enak maka marilah kita bekerja, bergerak, melayani dalam kasih persaudaraan jangan anggap remeh siapapun, hargai semua orang kita kerja sama, saling melengkapi satu dengan yang lain dalam ketundukan kita pada kepala jemaat, yaitu Tuhan Yesus Kristus sehingga tidak ada lagi jerawat kecil di wajah kita yang menyebabkan kita tidak nyaman Tuhan memberkati